Halo, Assalamualaikum teman-teman Nah, ini aku sekarang mau ngebung-gebungin ikan guramenya ya Ini aku ada ketumbar, jahe, bawang putih, sama kunyit Aku pake totole, sama pake garam juga sih dikit Aku pake peresan jeruk nipis lagi Tadi udah aku rendam sih pake peresan jeruk nipis Tapi aku pakein lagi Nah, bumbu yang udah diulat tadi Tinggal kita balurin deh ke ikannya Balurin sampe rata ya teman-teman Balurin juga keselah-selah yang udah kita isi sedikit Nah, udah kayak gini Kita diamin deh Sambil nunggu maghriban Kita goreng Ini ada sisanya, aku simpan aja Nah, sekarang kita goreng ya Ini tadi minyaknya biar ngelengket Aku pakein terigu ya, tepung gitu Pasti udah pada tau karena ya Nah, ini adikku mau bikin cireng isi Ini isinya ada sosis Sama ada ayam suwir ya Ayamnya aku pake bagian dada Pake bawang daun Dalam salam Aku Sengis dombal Sama cabai kliat Tinggal tumis aja Masukin daun salamnya Pake penyedap Dada ayam ya Tambahin juga gula Sama garam sedikit lah Dutupin bawang daunnya Aduk Sosis Sosisnya Kita aduk-aduk Sampai rata Sampai dia sosisnya agak matang Sampai matang Sampai matang Sampai matang Sampai matang Masukin ayamnya udah disini Masukin ayamnya udah disini Bahannya ini aja Nah ini sih adonannya ini Nah dibetain terus diisi Sampai matang Tadi ya Bahan isinya Sampai matang Sampai matang Sampai matang Nah tuh Tingginya tinggal ditekan aja Teken-teken terus Sampai matang Sampai matang Biar ga doang ya Nah ini udah jadi Udah Apa Jadinya dua piring Banyak ya nah ini loh guys tadi buat acaranya dari iris-iris ini segar banget nanti tinggal apa dibumbuin aja kalau aku pakai garam gula sedikit kalau mau pakai kecap boleh nanti aja pas udah mau makan sekarang simpan aja dulu dikulkas biar segar pasti keluar oke nah walaussalamualaikum teman-teman sekarang udah buka puasa yuk kita makan pakai yang tadi aku masak ada gurame goreng sama acar sama ini ada cireng buatan adik aku ada kurma juga oh iya buat kalian juga buka puasa ya kita makan kurma dulu ini kasih kecap hah? bukan aku kasih kecap mau terserah kamu mau kasih kecap apa enggak? kecap makan kurma dulu ibu-ibu teteh-teteh guys diolamkan kiribun li harus Kita coba Cireng buatan adik aku Sebenernya tadi pas lagi ngisi feelingnya itu ya gila Pas ngisi isiannya itu sebenernya kelihatan kayak enak banget Kayaknya makan isiannya dong Adik aku ini gak bisa masak deh Tapi kalau dia bikin apa gitu enak Kayaknya aku kain gak bisa malas Enak Setiap kamu bikin apa Habis Gila Monteng enak M direction St ini aku juga punya kerbuk jengkol kemarin beli ini di jalan mau pulang ke rumah berapa harganya 1522 bungkus 15.000 siapa yang suka langsung langsung pakai acarnya dingin selamat menikmati 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 masuk-masuk rambutnya di ikuti itu itu ada di layang cerita-cerita layang dicepot yang anak kecil ini kali kemakan yang bumbu gosong tau kan yang dikari gendong sama bapaknya oh di layang kita layang ini si ceket padahal ya tadi dikirang lah ini gak pedes mau ditambah lagi jengitnya seger pisang ini terbayang buka puasa kan segerin aku gak pakai apa nih soalnya kalo ini gak cocok kan oke temen-temen segitu aja ya soalnya aku mau keburu waktu maghrib gitu juga namanya juga tim ngirit gitu ya nanti ini buat saur anti boros-boros anti boros-boros kelp ya oke makasih makasih thank you for watching vlog yang gak jelas ini ya semoga kita bulan puasa ini apa namanya kita dapet keberkahan dan juga Corona cepet-cepet berlalu ya temen-temen biar kita bisa lebaran kumpul bareng keluarga amin oke bye bye